Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, kali ini kita berjumpa dalam tutorial disini kita ada printer ke Epson tipe L3110 jadi permasalahan di printer ini disini lampu power, lampu tinta, dan lampu kertas ini di persamaan biasa sih kalau ini berkedip dan ini power tidak berkedip itu biasanya printer ini minta reset tapi sepertinya printer ini tidak minta reset sepertinya sih ada masalah di sensornya coba mari kita periksa dulu ya kita harus membukanya coba sekarang kita bongkar printer ini biasanya disini ada baut disini ada satu lagi ya terima kasih telah menikmati 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 ya di sini ada kertas sepertinya koyak nih masuk ke dalam ya bisa jadi terganggu pergerakan ini coba kita perhatikan juga sensornya sebaiknya kita matikan dulu printernya disini sensor inkoder pitanya ada kotor sih semoga sukses semoga sukses coba sekarang kita bersihkan ya ini ini sensor nih sensor kita inkoder printer ini sekarang kita bersihkan kita sekarang menggunakan tisu tisu halus ya kita bersihkan pelan aja tidak terlalu kuat nanti kalau lepas agak repot kita masang ini masang sensornya tapi jika kita mau membersihkan sensornya agak susah kita bisa menggunakan sedikit air di tisu ini sudah bersih coba ini disini juga ada sensor juga ini sensor inkoder juga tapi ini sensor inkoder yang baik nah sekarang kita coba kita bersihkan juga nah kita taruh aja tisu di sini nah ini kita putar-putar ini kita gerakan supaya saya rasa saya berputar dan membersihkan sendiri oke jadi kita tidak perlu membongkarnya oke 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 coba sekarang kita tes ya sepertinya printless sudah normal ya oke inilah hasilnya printer sudah siap beli pergunakan lagi oke teman-teman semuanya cukup begitu saja semoga cara ini bermanfaat ya lebih kurangnya saya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh